Dia berkata, jangan main-main. Biar ku beritahu, kakekku adalah tetua agung. Jika kau menyerangku, kau akan benar-benar menyinggung gua surga roh ungu. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Sekarang pergilah dengan patuh dan lepaskan para pelayanku. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, dia ditampar dan seluruh tubuhnya terpental tinggi ke udara. Wajahnya hancur. Lalu, dia diinjak ke tanah dengan kakinya. Sialan, beraninya dia memukul wajahku. Sialan, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Dia meraung dengan marah. Apakah aku telah menyinggungmu? Lin Suan mencibir. Aku hanya ingin menyerang. Kenapa? Apa kamu tidak senang? Sambil berbicara, dia menyerang terus-menerus dan menghancurkan wajah lawannya. Bahkan dia sampai menghancurkan tubuh pihak lain. Kabut berdarah mengembun di langit dan pihak lainnya menjadi ketakutan. Sialan, kalau kakekku sampai menangkapmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Benarkah begitu? Lin Suan mendengus dan langsung mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, mengunci jiwa pihak lain dan mengirimnya ke dalam siklus reinkarnasi. Aku akan membiarkanmu menderita sedikit. Lin Suan tidak membunuhnya, tetapi dia juga tidak membiarkannya pergi. Dia mengampuni nyawanya karena Fu Hongye. Pada saat ini, Tuan Muda Lingtian tidak bisa melawan sama sekali di depan Lin Suan. Jiwanya memasuki siklus reinkarnasi untuk dihukum. Lin Suan, di sisi lain, menatap dua pelayan perang lainnya dan menyerang mereka secara langsung. Dia melambaikan tangannya dan membentuk gambaran Yin Yang, menekan salah satu di antaranya. Kemudian, dia menatap Fu Hongye. Hukum lima elemen terbang keluar dan membentuk gunung lima elemen yang menyelimuti Hongye. Kemudian, Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Hongye, ini aku. Fu Hongye meraung dengan marah. Matanya merah dan niat membunuh di tubuhnya terus meletus. Sekalipun dia ditekan oleh gunung lima elemen, dia melawan balik dengan gila-gilaan dan retakan-retakan pun muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Lin Suan menghela nafas dan melambaikan tangannya, menyebabkan pihak lain tertidur lelap. Lin Suan menemukan bahwa memang ada segel di tubuh Fu Hongye. Itu juga kutukan hidup dan mati, tetapi susunan runenya berbeda. Oleh karena itu, cara memecahkannya pun berbeda. Ini mungkin perbedaan antara Grotto Heavens. Namun, bagi Lin Suan, semuanya sama saja. Dia segera melepaskan roh pedang naga agung untuk menerobosnya. Pada saat ini, jiwa pedang naga agung telah melewati energi lapisan pertama dan kedua. Ditambah dengan kristal dewa jiwa es sebelumnya, kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Suan bahkan lebih kuat. Dia juga jauh lebih cepat dalam menguraikannya. Tentu saja, meski begitu, Lin Suan masih menghabiskan dua hari untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan hidup dan mati di tubuh Fu Hongye. Kemudian, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk memeriksa lagi dengan saksama. Setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya, dia menggunakan roh pedang naga agung untuk membentuk kutukan hidup dan mati palsu dan menaruhnya di tubuh pihak lain. Dia mengerahkan kekuatannya untuk membangunkan Fu Hongye. Setelah Fu Hongye membuka matanya, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati dan berkata, kakak senior, adik junior, lari. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sedang bermimpi? Namun, saat dia melihat Lin Suan, dia berseru, Paman muda, itu kamu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Itu hebat. Apakah kita aman sekarang? Lin Suan berkata, tidak. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar itu, Fu Hongye berkata, tidak heran. Mengapa aku merasa tidak dapat mengingat apapun? Aku telah menjadi pelayan pertempuran, boneka. Dia benar-benar takut. Jika Lin Suan tidak bertemu dengannya, dia mungkin akan menjadi boneka seumur hidupnya. Bagaimana kabar yang lainnya? Lin Suan bertanya. Fu Hongye menggelengkan kepalanya, aku juga tidak yakin. Situasi saat itu terlalu berbahaya. Terlebih lagi, musuhnya terlalu banyak. Semua orang terpisah. Aku ditekan oleh Raja Bijak. Namun, aku tahu bahwa Sangguan Xiao Xian dan Liu Yuan juga berada di Gua Surga Ziling. Itu karena kita bertiga terkena kutukan hidup dan mati bersama-sama. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia sudah tahu keberadaan mereka bertiga. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain. Dia juga bertanya-tanya apakah King Cheng dan Kiyu, R. telah pergi. Fu Hongye bertanya, Paman muda, bagaimana kabar guru? Apakah dia juga telah ditekan? Lin Suan berkata, tidak. Dia sudah pergi. Sekarang aku berada di Gua Surga Gunung Seribu. Secara nominal, aku adalah pelayan pertempuran. Namun, aku telah mencabut kutukan hidup dan mati. Aku juga telah mencabut kutukan hidup dan matimu. Apa rencanamu sekarang? Lin Suan bertanya. Dia memandang Fu Hongye dan berkata, Kamu punya dua pilihan. Pertama, aku akan membunuh Ling Tian. Setelah itu, kau akan bebas. Kau bisa pergi ke tempat lain untuk berkultivasi dan kembali lagi saat kau sudah lebih kuat. Kedua, kamu bisa sepertiku dan berpura-pura menjadi pelayan pertempuran. Kamu bisa menggunakan sumber daya kultivasi Gua Langit Ziling untuk memperkuat dirimu. Jika waktunya tepat, Anda bisa pergi. Namun, dengan cara ini, aku tidak akan bisa membunuh Ling Tian untuk saat ini. Fu Hongye berpikir sejenak dan berkata, Saya akan tinggal. Dia tidak mengenal bintang kaisar terkubur. Jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin akan ditekan lagi dan menjadi pelayan pertempuran. Sebaiknya dia tetap di sini. Lagi pula, dia tidak lagi terancam oleh kutukan hidup dan mati. Selain itu, dia bisa menggunakan sumber daya budidaya di sini untuk berkultivasi. Adapun Ling Tian. Dia berkata, Saya sendiri yang akan membunuh orang ini. Baiklah. Lin Xuan menganggup dan berkata, Aku tidak akan membunuhnya. Namun, aku juga tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia melambaikan tangannya dan hukum yang tak terhitung jumlahnya, termasuk runih hitam, muncul. Apa ini? Fu Hongye tercengang. Lin Xuan berkata, Racun mayat suci yang hebat. Ketika aku mengeluarkan racun dari para raja suci itu, aku meninggalkan sebagian racunnya. Pertama, saya ingin mempelajarinya. Kedua, mungkin ada efek yang tidak terduga. Setelah melakukan ini, Lin Xuan melambaikan tangannya dan menyuntikkan setetes racun mayat suci agung ke tubuh Tuan Mudaling. Lalu, katanya, itu tidak akan merenggut nyawanya, tetapi itu juga tidak akan membuatnya merasa baik. Baiklah, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Dia berdiri dan menarik kembali teknik matanya. Pada saat ini, Tuan Mudaling sudah pingsan. Jiwanya telah disiksa selama lebih dari seribu tahun dan telah lama terluka parah. Ditambah dengan racun mayat suci agung, bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia akan terluka parah. Dia bahkan mungkin menjadi cacat. Lin Xuan mengeluarkan pagoda suci agung dan melepaskan semut bertanduk surgawi dan raja suci itu. Raja suci itu sudah berada di ambang kematian. Dia ingin melarikan diri dari pagoda suci agung, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Ini adalah senjata milik seorang Sein Agung. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghindari kejaran semut bertanduk surgawi. Tetapi meski begitu, dia masih terluka parah. Lin Xuan mendengus dingin. Setelah melepaskan mereka berdua, dia pergi. Dia berjalan keluar dari penghalang. Di sisi lain, patung suci-suci dan tetua haoran juga pergi. Tentu saja keduanya gagal. Keduanya menatap ke depan. Masih ada dua orang yang belum keluar. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan orang misterius itu. Dan Ling Tian, mengapa orang itu begitu aneh? Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? 4452 Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa lelaki misterius itu telah keluar. Ia tidak melanjutkan ke tingkat keempat. Sepertinya ia telah gagal. Keduanya menghela nafas lega. Mereka tahu itu. Jika pihak lain berhasil, itu akan sangat mustahil. Setelah Lin Xuan keluar, dia tidak berhenti. Dengan sekejap, dia terbang turun. Dia meninggalkan pagoda. Pada saat yang sama, beberapa sosok lain juga terbang keluar. Itu adalah Tuan Muda Ling Tian dan yang lainnya. Namun, kondisi Tuan Muda Ling Tian tidak baik. Wajahnya pucat, dan bahkan ada aura hitam misterius di sekelilingnya. Setelah keluar, pelayan perang Sein King meraung ke langit. Ah! Sial! Tuan Muda, apa kabar? Sialan! Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Namun, darah suci membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Merasakan aura ini, wajah Elder Haoran berubah. Dia sebenarnya adalah Sein King. Tidak heran Ling Tian bisa datang ke sini. Ternyata dia membawa eksistensi yang mengerikan. Mereka berdua langsung mengerti. Akan tetapi, meskipun demikian, Ling Tian tetap akan terluka parah. Pelayan pertempuran Raja Suci mengangkat kepalanya dan berkata, di mana lelaki misterius itu. Kemana dia pergi? Dia benar-benar berani mengalahkan Tuan Muda Ling Tian hingga seperti itu. Gua roh ungu miliku tidak akan membiarkannya pergi. Apa? Orang ini tidak dikalahkan oleh semut bertanduk surgawi, tetapi oleh pria misterius itu. Lelucon macam apa ini? Bagaimana orang itu bisa melewati penghalang itu? Sialan! Pelayan pertempuran itu menghancurkan token di tubuhnya dan dengan cepat mengumpulkan orang-orang dari Purple Spirit Heaven. Tidak lama kemudian, penduduk Purple Spirit Grotto tiba. Ketika mereka mengetahui Tuan Muda Ling Tian terluka parah dan bahkan diracuni, semua wajah mereka berubah. Identitas Tuan Muda Ling Tian sangat mengerikan. Jika dia mati di sini, kakeknya, tetua tertinggi, pasti akan marah. Mereka semua akan menderita. Oleh karena itu, orang-orang ini berkata untuk meminum pil untuk menyelamatkan Tuan Muda Ling Tian terlebih dahulu. Semua orang berhenti mencari harta karun. Orang-orang ini sangat gugup. Orang-orang dari gua-gua surga lainnya bahkan lebih terkejut. Tuan Muda Ling Tian terluka parah. Terutama tetua Haoran dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Pria misterius itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Dalam sekejap, penduduk Purple Spirit Grotto panik mencari lelaki misterius itu. Namun, Lin Xuan sudah pergi. Setelah dia pergi, auranya berubah. Dia memiliki 10 jenis hukum. Setelah menyingkirkan hukum kematian dan melepaskan hukum lima elemen, situasinya langsung berubah. Bahkan jika orang-orang ini menjungkir balikkan dunia, mereka mungkin tidak akan tahu bahwa dialah pelakunya. Meskipun dia hanya pergi ke lantai tiga, panen Lin Xuan sama sekali tidak sedikit. Pertama, jiwa pedang naga agung telah ditingkatkan. Kemudian, dia menyelamatkan Fu Hongye. Dia sangat puas. Selanjutnya, ia terbang lagi untuk mencari tempat lain. Bisa dikatakan memang ada harta karun di tempat ini. Namun, tempat ini juga sangat berbahaya. Banyak orang telah meninggal di sini. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Xuan telah melihat cukup banyak pertempuran, dan bahkan ada Raja Suci di antara mereka. Dia mengabaikan semuanya. Pertarungan sengit lainnya terjadi di depan. Mata Lin Xuan berkedip dan dia sedikit mengernyit. Dia ingin mengubah arah dan terus terbang. Namun, pada saat itu, orang-orang di bawah juga merasakan kehadirannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Apakah kamu dari gua seribu gunung? Cepat dan bantu. Itu mengguncang sembilan langit. Lin Xuan tertegun dan melihat ke bawah. Pada saat berikutnya, dia melihat ada orang-orang dari gua seribu gunung di antara orang-orang yang bertarung di bawah. Terlebih lagi, pemimpinnya adalah seorang Saint King. Tampaknya mustahil baginya untuk melarikan diri. Karena itu, ia segera turun. Di seberangnya ada para ahli dari gua makam ungu dan beberapa klan kuno. Mereka sangat gugup saat melihat seseorang datang. Apakah para pakar dari gua seribu gunung ada di sini? Namun, ketika mereka melihat hanya Lin Xuan yang turun, mereka semua tercengang. Lalu, mereka mencibir. Itu hanyalah seorang hamba perang, dan seorang hamba perang yang mulia pada saat itu. Tidak ada perbedaan antara dia dan seekor semut. Chen Su, apakah kamu ingin menggunakan orang seperti itu untuk membantumu? Sungguh lelucon. Pakar terkemuka itu bernama Elder Chen Su. Pada saat itu, dia juga sedikit mengernyit. Dia berkata dengan dingin, mengapa kamu sendirian di sini? Lin Xuan berkata, aku mengikuti Putri Sueki. Namun, aku dikejar oleh Raja Suci dari Gua Ro'ungu, jadi aku membiarkan Putri Sueki pergi terlebih dahulu. Kemudian, aku membawa Raja Suci itu ke dua binatang iblis yang kuat. Baru saat itulah aku bisa melarikan diri. Apakah itu Gua Ro'ungu lagi? Ekspresi Penatua Chen Su menjadi gelap. Tampaknya dia tidak dapat mengalahkan mereka hari ini. Ayo pergi. Orang-orang di depan mencibir. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Tidak mungkin bagi Anda untuk tidak menyerahkan sesuatu hari ini. Serahkan harta karun yang kau temukan, dan berikan aku semua cincin penyimpananmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengambil nyawa kalian. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Orang-orang di depan sangatlah kuat. Baik dari segi jumlah Sein King maupun jumlah Sein King setengah langkah, mereka punya keunggulan. Tidak mudah bagi Gua Seribu Gunung untuk berjuang sekian lama dan masih bertahan. Lin Xuan tidak berencana untuk menyerang. Meskipun dia kuat dan memiliki formasi, dia tidak berencana untuk menunjukkannya. Saat semua orang berada dalam posisi sulit, suara lain datang dari jauh. Lalu, bumi berguncang dan suatu kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Siapakah yang berani menyerang penduduk Gua Seribu Gunung? Dengan suara gemuruh, bumi terbelah, membentuk ngarai yang tak berujung. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Sebaliknya masyarakat Gua Seribu Gunung merasa gembira. Di antara mereka, Penatua Chen Su berseru. Itu adalah Raja Suci Bumi. Besar. Sosok itu muncul dari kejauhan seperti Dewa Perang. Bumi tampak hidup di bawah kakinya. Dia membawanya ke depan dalam sekejap. Di sisi lain, orang-orang dari Gua Ziling berseru. Bahkan orang-orang dari Ras Kuno tampak dingin. Mereka tentu tahu bahwa Raja Suci Bumi adalah ahli elemen bumi. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Pertahanannya kuat, dan dia adalah lawan yang sulit. Sekarang pihak lain memiliki Raja Suci tambahan, situasinya akan berbeda jika mereka terus bertarung. Oleh karena itu, penduduk Gua Ziling berkata, kalian sangat beruntung. Ayo kita pergi. Pemimpin tetua melambaikan tangannya, dan orang-orang itu segera pergi. Sialan, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kejar mereka. Tetua Chen Su berteriak dengan marah. Mereka sudah sangat menderita sebelumnya. Sekarang Raja Suci Bumi sudah ada di sini, mereka bisa membalas dendam. Namun, Raja Suci Bumi menghentikan mereka. Lupakan saja, jangan kejar mereka. Mengapa? Penatua Chen Su ingin bertanya lebih banyak, tetapi wajah Raja Suci Bumi menjadi pucat. Seketika itu juga, ia memuntahkan seteguk darah. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu terluka? Penatua Chen Su terkejut, yang lainnya juga sangat gugup. Siapa yang bisa melukai Saint King? Terlebih lagi, Saint King memiliki pertahanan yang kuat. Raja Suci Bumi mengeluarkan ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ia menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Penatua Chen Su mengatakan hal yang sama. Apakah Anda mengatakan bahwa Lingtian terluka parah dan hidupnya tidak menentu? Siapakah sebenarnya pria misterius itu? Tidak peduli siapa dia, itu pasti bagus. Penduduk Gua Surga Ziling sekarang bersikap sombong. Mereka semua tertawa. Mereka tidak tahu bahwa orang misterius yang sedang mereka bicarakan ada tepat di sebelah mereka. Cepatlah sembuhkan lukamu. Kita akan bertemu dengan Putri Sue Ki dan Tuan Mudayan. Penatua Chen Su melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata suci. Dia kemudian membawa semua orang pergi dengan cepat. Ternyata setelah Sue Ki dan Lin Suan pergi, dia pergi sendiri dan menemui Tuan Mudayan dan yang lainnya. Dia tidak punya pilihan selain tinggal di sana untuk sementara waktu. Kemudian penduduk Gua Seribu Gunung Surga menemukan sebuah gua kuno yang memiliki segel yang kuat. Jelas saja ada harta karun yang tak terbayangkan di dalamnya. Namun, hal ini juga menarik perhatian para ahli lainnya. Oleh karena itu, penduduk Gua Surga Seribu Gunung memanggil ahli-ahli lainnya dan mengumpulkan mereka dengan cepat. Mereka sedang mencari gua kuno. Setelah terbang selama sekitar tiga hari, senjata suci mendarat dan sekelompok orang berjalan keluar. Suara dingin terdengar dari depan. Siapa dia? Ini aku. Penatua Censu mengeluarkan sebuah token. Token itu bersinar terang dengan gambar ribuan gunung di atasnya. Orang-orang di depan menghela nafas lega. Kemudian, dua pria paru baya keluar. Mereka berkata, akhirnya kalian di sini. Bagaimana situasinya? Kelompok itu bertanya sambil berjalan. Segel itu sangat kuat. Kita tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Lagipula, orang-orang dari gua surga lain akan menemukannya seiring berjalannya waktu. Itu tidak baik untuk kita. Pada saat ini, sekelompok orang lain berjalan keluar dari depan. Pemimpinnya adalah Tuan Mudayan. Ketika Tuan Mudayan melihat kedua Raja Suci itu, dia tersenyum. Namun, saat dia melihat seseorang di kelompok itu, dia langsung mengerutkan kening. Itu kamu. Hebat. Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Tepat saat dia hendak memerintahkan Raja Suci untuk membunuh Lin Suan, Sueki berjalan keluar dari belakang. Dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak memberi perintah apapun. Lagipula, dia tidak ingin berselisih dengan Sueki. Ketika Sueki tiba dan melihat Lin Suan, dia sangat gembira. Apakah kamu baik-baik saja? Itu hebat. Bagaimana kau bisa lolos dari kejaran Raja Suci? Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah ini masih peri gunung es yang sangat dingin? Semua orang tidak percaya. Perlu diketahui bahwa Sueki selalu bersikap dingin dan tanpa ekspresi. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun. Namun sekarang, dia malah khawatir terhadap seorang pelayan pertempuran. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Semua penguasa suci mengerutkan kening. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Adapun Tuan Muda Kesembilanian, wajahnya berubah sangat jelek, dan niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Dia telah memperlakukan Sueki sebagai wanitanya, jadi dia tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Namun sekarang, Sueki justru sangat mengkhawatirkan seorang pelayan perang. Hal ini membuatnya dipenuhi dengan hasrat membunuh. Dia pasti tidak akan membiarkan bocah ini pergi. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuhnya sendiri. Lin Suan mengerutkan kening saat merasakan niat membunuh Tuan Muda Kesembilanian. Dia mencibir dalam hatinya. Akankah Tuan Muda Kesembilanian membiarkannya pergi? Dia juga tidak akan membiarkannya pergi. Kalau saja dia punya kesempatan, dia tidak akan keberatan mengirimnya ke neraka. Lin Suan menatap Sueki yang ada di depannya sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku menggunakan dua bunga matahari untuk menghalangi Raja Suci. Jadi, saya pergi. Sueki tidak meragukan kata-kata Lin Suan. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Lin Suan sendirian dapat melawan seorang Sein King. Pada saat ini, Penatua Censu mengerutkan kening dan bertanya, Putri Sueki, apa istimewanya pelayan perang ini? Sueki terkejut. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Dia tidak tampak seperti orang yang akan merawat pelayan perang. Penatua Censu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia kemudian berkata dengan dingin, dia bukan orang biasa. Kemampuan formasinya sangat tinggi. Dengan dia di sini, kita bisa menghancurkan segelnya. Apa? Benarkah demikian? Para penguasa suci tercengang. Jika demikian halnya, maka perilaku Putri Sueki dapat dijelaskan. Bocah, apakah formasimu sungguh menakjubkan? Ayo cepat datang dan lihat. Orang tua di hadapan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suan-Suan melangkah maju dan mengamati formasi itu. Dia lalu mengerutkan kening. Formasi ini sangat rumit. Formasi ini dibangun dengan lima hukum elemen sebagai fondasinya. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka telah mempelajarinya sejak lama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bocah ini akan dapat mengetahuinya dengan begitu cepat. Sepertinya bocah ini benar-benar ahli dalam formasi. Seseorang bertanya, apakah ada caranya? Lin Suan menganggup dan berkata, ada jalan. Tetapi. Tapi apa? Tetua lainnya bertanya. Namanya adalah Raja Suci Angin Emas, dan dia adalah Pelindung Tuan Muda Kesembilan Yan. Lin Suan berkata, ada cara untuk menghancurkan formasi itu. Namun, proses pemecahan formasi dan energi yang dibutuhkan terlalu besar. Dengan surga kita saja, itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika kita menghancurkan formasi, kita akan menghabiskan banyak energi. Ketika surga lainnya datang, akan sulit bagi kita untuk menolaknya. Jadi, menurutku lebih baik menyebarkan berita itu dan membiarkan para ahli lain menggunakan kekuatan mereka. Hancurkan formasi dengan cepat. Bocah, kau tahu apa yang kau katakan. Apakah kau mencoba memberikan harta karun kami? Kamu mau mati? Wajah pangeran kesembilan yang dingin. Lin Suan menatapnya dan mencibir. Apakah menurutmu jika kita tidak menyebarkan berita itu, orang-orang itu tidak akan bisa menemukan kita? Kita semua adalah surga. Jangan remehkan kekuatan kita. Saya juga hanya memberi saran mengenai keputusan, terserah pada para tetua. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berdiri di sana dan tidak mengatakan apapun. Mata para tetua berkedip dan mereka mulai berdiskusi. Akhirnya, mereka mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan. Sebarkan beritanya dan biarkan mereka datang. Wajah pangeran kesembilan yang tampak jelek. Dia merasa seperti baru saja ditampar. Bahkan dengan statusnya, kata-katanya sebenarnya tidak berguna. Sebaliknya, para tetua ini benar-benar mendengarkan seorang pelayan perang. Itu benar-benar membuatnya kehilangan muka. Berita itu pun menyebar dan tak lama kemudian banyak orang yang datang. Ada orang-orang dari tiga surga. Selain itu, ada juga orang-orang dari ras kuno. Melihat hal ini, para tetua merasa sudah saatnya dan berkata, semuanya, di depan ada sebuah gua tempat tinggal kuno. Selain itu, ada segel yang sangat kuat di dalamnya. Kita hanya bisa masuk jika kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Jadi, saya berharap semua orang bisa bekerja sama. Mereka yang datang tahu bahwa jika mereka tidak memberikan sedikit kekuatan, mereka tidak akan bisa masuk. Jadi, para dises dan keluarga semuanya mengirim beberapa orang. Kemudian, Lin Suan dan Sueki mulai memberi perintah. Sueki baik-baik saja, tetapi saat mereka melihat Lin Suan adalah seorang pelayan perang dan dia memberi perintah pada mereka, raut wajah mereka berubah jelek. 4.454 Namun, setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa formasi Lin Suan benar-benar kuat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada beberapa master formasi generasi tua. Karena itu, mereka tidak memiliki apapun untuk dikatakan mengenai hal itu. Dengan kekuatan dan penguasaan formasi seperti itu, segel di depan mereka akhirnya rusak. Tak lama kemudian, sebuah lorong muncul. Keren sekali. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Lorong itu akhirnya muncul, dan mereka bisa masuk. Penduduk Towsan Mountain Paradise menghela nafas lega. Di mana Sueki menemukan master formasi seperti itu. Terlebih lagi, dia telah menjadi pelayan pertempuran, dan jika mereka merawatnya dengan baik, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk membawa majikan seperti itu saat mereka mencari harta karun di masa depan. Orang-orang dari surga lain juga terkejut, dan banyak dari mereka menatap Lin Suan. Seorang ahli formasi yang jenius telah tiba-tiba ditemukan oleh Towsan Mountain Paradise. Sepertinya mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkannya setelah mereka selesai mencari di gua kuno itu. Mereka tidak ingin Towsan Mountain Paradise menjadi terlalu kuat. Lin Suan tidak memperhatikan tatapan orang-orang ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, dia tidak takut pada mereka. Ini karena dia tidak dikendalikan oleh kutukan hidup dan mati. Alasan mengapa dia masih di sini adalah karena dia merasa bisa menggunakan surga untuk mendapatkan sumber daya dan memperkuat dirinya. Jika ada bahaya, dia bisa pergi kapan saja. Baiklah, mari kita pergi dan melihat harta karun apa saja yang ada di dalamnya. Mata para tetua dari Towsan Mountain Paradise berbinar saat mereka berjalan masuk. Lin Suan dan Sueki bersama-sama, dan mereka berdua berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Setelah orang-orang dari surga seribu gunung masuk, orang-orang dari surga dan klan lain juga mulai bergerak. Tak lama kemudian, mereka semua memasuki gua. Setelah mereka masuk, mereka menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di dalam gua itu. Itu juga merupakan dunia es dan salju, dan semua jenis es dan salju muncul bersamaan. Ada banyak gunung es di depan mereka dan itu adalah pemandangan yang aneh. Terlebih lagi, suhu di sini bahkan lebih dingin. Semua orang merasa seolah-olah mereka akan dibekukan menjadi es batu. Lebih jauh lagi, mereka menemukan bahwa ada beberapa benda yang disegel dalam es batu tersebut. Beberapa di antaranya merupakan binatang iblis, beberapa merupakan tanaman, dan beberapa bahkan merupakan ramuan roh. Orang-orang terkejut, sepertinya di masa lalu, gua ini pastilah tempat surgawi. Akan tetapi, kemudian dibekukan sepenuhnya. Jika mereka dapat memecahkan es itu, maka harta karun di dalamnya akan menjadi milik mereka. Mereka tidak segera bertindak karena mereka menemukan bahwa semakin dalam mereka menyelam, semakin baik kondisi benda beku tersebut. Faktanya, mata banyak orang menjadi merah. Ini karena mereka menemukan beberapa ramuan roh yang disegel dalam es di dalamnya. Di dunia luar bahkan ada beberapa yang punah. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia bukan hanya ahli susunan, dia juga seorang alkemis. Jika dia dapat memurnikan ramuan spiritual ini menjadi pil, itu akan sangat membantu kultifasinya. Terlebih lagi, ada satu hal lagi, masa hidup Xia Jiu Yu sudah hampir habis. Dia harus memikirkan cara untuk menemukan obat abadi atau pedang ruang waktu, atau benda-benda lain yang menantang surga. Hanya dengan cara itulah dia dapat memperpanjang hidup tetua Xia. Sementara dia berpikir, yang lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepatlah serang, orang-orang ini langsung menyerang es. Embun beku itu tidak tampak tebal, tetapi bahkan lebih keras daripada artefaksin. Dia meninjunya, tapi tidak ada retakan sedikit pun. Namun, orang-orang ini mulai menyerang dengan panik seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Mata para Raja Suci pun berkedip-kedip. Dia tidak langsung membuat tangan gua karena masih ada terowongan di depannya. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik di dalam. Lin Xuan juga tidak berhenti. Dia juga masuk ke dalam. Setelah berjalan beberapa saat, Sueki berteriak kaget. Itu adalah buah Isephoenix. Dia memandang ke depan dan melihat ada sebatang pohon besar yang tertutup es dan salju di depannya. Ada buah di sana yang tampak seperti burung phoenix biru. Itu adalah buah Isephoenix. Sueki, aku akan mengambilnya untukmu. Tuan muda ke-9 Yan tersenyum saat melihatnya. Tubuhnya berkelebat, lalu dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih pohon di depan. Ledakan. Gunung es di depan mereka berguncang tanpa henti. Namun, itu tidak hancur, tetapi Tuan muda ke-9 Yan terdorong mundur. Sialan, Tuan muda ke-9 Yan berteriak dengan marah dan menyerang lagi. Namun, gunung es di depannya lebih sulit dari yang ia duga. Dia menyerang beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat mematahkannya. Hal ini membuat ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Namun pada saat itu, seorang tetua menyerang. Raja Suci Angin Emas. Dia melambaikan tangannya, dan badai emas terbang keluar dengan hukum yang kuat. Akhirnya, mereka berhasil menembus gunung es. Dia melambaikan tangannya, dan buah isefoeniks terbang keluar dan tiba di depan Tuan muda ke-9 Yan. Tuan muda ke-9 Yan mengulurkan tangannya dan menangkap buah isefoeniks. Kemudian, dia berjalan menuju Sueki. Momong-momong, Sueki, ini untukmu. Terima kasih. Sueki menerima buah itu dan mengangguk. Kemudian, katanya, jika nanti aku menemukan ramuan roh berharga lainnya, aku akan menukarkannya denganmu. Atau, saat kita kembali, aku akan memberimu sum-sum naga dalam jumlah yang sama. Jelaslah bahwa Sueki tidak ingin berutang budi pada Tuan muda ke-9 Yan. Tuan muda ke-9 Yan berkata, Sueki, jangan perlakukan aku seperti orang luar. Kita akan menjadi keluarga cepat atau lambat. Namun, ekspresi Sueki dingin sekali. Dia berkata kepada Lin Suan, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Tuan muda ke-9 Yan. Saat Tuan muda ke-9 Yan menyaksikan mereka berdua pergi, kilatan dingin muncul di matanya. Huff, beraninya kau mengabaikanku. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu merangkak di kakiku. Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Jelaslah bahwa sikap Sueki telah membuatnya marah. Semakin banyak hal baik muncul di hadapan mereka. Ada berbagai macam bunga aneh dan buah aneh. Kerumunan itu terkejut. Kerumunan itu tidak tahan lagi, dan mereka menyerang. Bahkan Lin Suan pun tidak tahan lagi. Ledakan, 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 berbagai macam ledakan bergema, dan gunung es itu hancur. Bukan hanya ramuan roh yang keluar darinya, tetapi binatang iblis yang membeku juga membuka mata mereka satu demi satu. Seolah-olah mereka menjadi hidup, dan mereka menyerang dengan cepat. Ledakan, seekor kadal hitam raksasa menghubungkan langit dan bumi. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kabut hitam, yang mengubah dua raja suci setengah langkah menjadi kabut darah. Bahkan jiwa mereka pun tak berhasil keluar. Ah! Teriakan memilukan bergema, dan kulit kepala orang banyak menjadi mati rasa. Seorang raja suci menyerang dan memotong pihak lain menjadi dua. Di sisi lain, binatang iblis lainnya muncul. Pertarungan hebat pun terjadi, dan masa tidak hanya menyerang binatang iblis itu. Mereka bahkan menyerang sein lainnya. Lagi pula, mereka semua bertarung demi ramuan roh yang berharga. Namun, pada saat ini, langit dan bumi retak, dan seorang raja suci terpental sambil memuntahkan darah. Kerumunan orang terkejut dan mereka mendapati bahwa itu adalah bunga dandelion. Namun, itu sangatlah menakutkan. Beni bunga dandelion membentuk pedang suci tak tertandingi yang menembus langit dan bumi. Seorang raja suci terluka sedemikian rupa. Itu terlalu menakutkan. Hal yang sama juga terjadi pada linsuan, dia menatap pohon naga api. Pohon itu sangat mistis, dan tampak seperti naga sungguhan. Ia berdiri di sana dengan api yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Es di sekitarnya pecah. Pohon naga api terbang ke langit dan menggali tanah. Ia ingin melarikan diri. 4.455. Ini adalah hal yang bagus. Mata Tuan Muda ke-9 Yan memerah ketika dia melihat ini dari jauh. Dia ingin memerintahkan Raja Petapa Angin Emas untuk merebut harta karun itu, tetapi linsuan lebih cepat. Dengan gelombang formasi susunan, pohon naga api disegel dan disimpan. Mata Tuan Muda ke-9 Yan memerah. Bagaimana mungkin seorang pelayan perang berhak mengambil harta karun seperti itu? Namun, dia tidak langsung menyerang karena masih banyak buah roh di sekitarnya. layak baginya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Lagipula, linsuan tidak bisa lari. Dia akan menyerang saat dia aman. Berdengung. Berdengung. Bas, linsuan menyerang dan memperoleh lebih dari 10 ramuan spiritual. Dia sangat gembira. Mata Tuan Muda ke-9 Yan memerah. Dia hanya berhasil merampas 2 ramuan roh, yang jumlahnya bahkan tidak sampai 1.5 dari apa yang dimiliki linsuan. Dia tidak dapat menahannya. Di sisi lain, Sueki juga mendapatkan sesuatu. Pada saat ini, Raja Sage lainnya terluka. Kali ini bahkan lebih banyak lagi Raja Sage yang terluka karena telah memprovokasi tanaman. Itu adalah tanaman merambat. Setelah memecahkan es, daun-daun di atasnya ditarik ke dalam bentuk bilah surgawi. Ia benar-benar membentuk formasi susunan yang kuat, menjebak semua orang di dalamnya. Sialan, apa itu benar-benar tanaman? Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang Arai. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Tidak ada yang berani mengganggu tanaman merambat itu lagi. Pada saat ini, banyak manusia salju muncul di sekitar mereka. Manusia salju ini langsung menyelimuti semua orang. Lin Xuan juga melancarkan pukulan, tetapi dia merasa pukulannya sia-sia. Manusia salju mencair dan menutupinya. Pada saat yang sama, mereka merasakan dunia berputar. Pada saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka telah dibekukan. Namun, mereka membeku di gunung salju dan masih bisa bergerak. Orang-orang ini membeku di pegunungan salju yang berbeda. Lin Xuan menyadari bahwa Sue Qi, Tuan Muda Kesembilan Yan, Penatua Jin Feng, dan beberapa orang lainnya ada di sini. Mereka semua berasal dari Gua Seribu Gunung. Mereka menghela napas lega. Bagus, setidaknya tidak ada bahaya. Penatua Jin Feng menyerang gunung salju beberapa kali, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan? Tuan Muda tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Wajah Tuan Muda Kesembilan Yan tampak muram. Sue Qi melihat sekeliling. Akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan buah-buahan langka sekarang karena kita berada di gunung bersalju. Dia tidak terburu-buru untuk kembali, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Semua orang menganggup dan terus berjalan maju. Tuan Muda Kesembilan Yan mengikuti di belakang, matanya berbinar. Dengan cepat sekali, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Penatua Jin, tidakkah Anda pikir ini adalah kesempatan yang baik? Penatua Jin Feng terkejut. Tuan Muda, apakah Anda menginginkannya? Tidak seorang pun bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, dan tidak seorang pun bisa masuk. Jika sesuatu terjadi di sini, tidak seorang pun akan bisa menghentikannya. Sue Qi cepat atau lambat akan menjadi milikku. Aku hanya berusaha mempercepatnya sedikit. Menurutku, tidak apa-apa. Karena Tuan Muda telah memutuskan, saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Muda. Hmm. Karena mereka berdua tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mengapa tidak dibunuh saja? Adapun pelayan perang di sebelah Sue Qi, Anda harus menangkapnya hidup-hidup. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Jelaslah Tuan Muda ke-9 Yan hendak bergerak. Dia mengeluarkan dupa misterius. Kemudian, dia dan Jin Feng menelan pil itu. Pada saat berikutnya, dia diam-diam menyalakan dupa itu. Dia memasukkannya ke dalam lengan bajunya yang lebar, lalu berjalan mendekat. Sue Qi, jika kamu menginginkan ramuan spiritual, katakan saja padaku. Aku akan meminta tetua Jin Feng untuk mendapatkannya untukmu. Kata Tuan Muda ke-9 Yan. Sue Qi tidak berekspresi. Tidak perlu. Aku bisa mengambilnya sendiri. Huh, kamu masih bertingkah seperti gunung es. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat apakah Anda masih menjadi gunung es nanti. Senyum dingin muncul di mata Tuan Muda ke-9 Yan. Lin Suan, yang berada di sebelahnya, mengerutkan kening. Ada yang salah. Dia berhenti. Tunggu. Apa yang sedang terjadi? Sue Qi bertanya. Tuan Muda ke-9 Yan terkejut. Apa yang sedang dilakukan pemuda ini? Lin Suan berkata sepertinya ada racun. Semua orang menahan nafas dan memeriksa. Apa, racun? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan pupil mata Tuan Muda ke-9 Yan pun mengecil. Sialan, bagaimana anak ini tahu? Dia tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya jiwa pedang naga agung mendeteksi aura itu saat memasuki tubuhnya. Kemudian, itu membunuh auranya. Itulah sebabnya Lin Suan tahu bahwa orang lain sedang memeriksa. Mereka tidak merasakan apapun. Namun, raut wajah Sueki berubah. Ia merasa bahwa hukum di tubuhnya tampaknya telah melemah. Itu sungguh beracun. Tuan Muda ke-9 Yan berteriak dengan marah, Penatua Jin Feng. Tetua Jin Feng menamparkan dua badai emas dengan tangannya. Badai itu langsung menelan dua murid gua seribu gunung. Kemudian tubuh keduanya berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan saat meninggal, mereka berdua menolak untuk percaya bahwa mereka sering dibunuh oleh orang yang lebih tua dari mereka. Sueki terkejut. Dia berkata, Penatua Jin Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau mengkhianati gua gunung seribu? Dia benar-benar terkejut. Penatua Jin Feng tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda ke-9 Yan mencibir. Sueki, jangan khawatir. Penatua Jin Feng tidak akan menyerangmu. Dia akan mendengarkan perintahku. Sialan, kamu gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Sueki menatap Tuan Muda ke-9 Yan. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia menghela nafas. Apakah anak ini akhirnya akan menyerang? Tapi tidak apa-apa. Orang-orang di luar mungkin tidak tahu pertempuran macam apa yang sedang terjadi di sini. Ini tempat yang bagus bagiku untuk menyerang. Sueki, tahukah kamu? Aku memperlakukanmu sebagai diriku sendiri sejak hari pertama aku bertemu denganmu. Kita akan selalu bersama. Jadi, aku ingin mempercepat segalanya. Hari ini, kau akan menjadi milikku. Setelah aku kembali, aku akan meminta kakekku untuk melamarku. Jangan pernah pikirkan itu. Tuan Muda ke-9 Yan mendengus dingin. Tuan Muda ke-9 Yan mencibir. Benarkah? Bukan kamu yang memutuskan. Setelah dia berbicara, dia berjalan maju. Sueki mendengus dingin. Jika kamu mendekat, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hukum S melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, sekejap kemudian, dia merasa pusing dan hampir pingsan. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Sialan, apa yang kau lakukan? Dia meraung dengan gila. Tuan Muda ke-9 Yan mencibir dingin. Tidak apa-apa. Aku hanya menyalakan dupa. Sialan, kau tiba-tiba punya benda seperti itu. Ekspresi Sueki menjadi tidak sedap dipandang. Itu adalah benda mengerikan yang tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Tetapi mengapa anak ini memilikinya? Lagi pula, dia menggunakannya untuk menghadapinya. Sueki tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa mendetoksifikasinya. Dia membeku. Dengan berteriak keras, dia menyegel dirinya dalam es. Menyerang. Dia berteriak pada Lin Suan. Pada saat yang sama, Sueki menyiapkan susunan yang mengerikan. Lin Suan juga melangkah maju. Aku tidak menyangka kau akan begitu terburu-buru hingga menyianyiakan hidupmu. Baiklah, aku akan menghadapimu hari ini. Anak muda, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan membuatmu berharap kau mati saja. 4456 Penatua Jin, patahkan anggota tubuh anak ini dan buat dia lumpuh. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Telapak tangannya melepaskan kekuatan mengerikan yang menyapu ke segala arah. Formasi itu berguncang, tetapi tidak hancur. Pada saat yang sama, Lin Suan menciptakan beberapa formasi yang menyelimuti Sueki. Sialan, beraninya kau merusak rencanaku. Tuan Yan Jiu sangat marah. Kemudian dia berkata, Tetua Jin, hancurkan formasi ini terlebih dahulu. Lalu dia akan membunuh anak ini. Penatua Jin berjalan keluar, ingin menyerang. Namun, Lin Suan menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Huh, beraninya seorang pelayan perang bersikap begitu sombong di hadapanku. Enyah. Dengan raungan yang dahsyat, ribuan badai emas menyapu Lin Suan. Tuan Yan Jiu juga meremehkan. Setelah serangan ini, Yefutian seharusnya tidak dapat melawan lagi. Badai yang mengerikan meledak di depannya, dan kemudian menjadi sangat mengerikan. Namun, ketika badai menghilang, ada sosok yang berdiri di sana. Apa? Dia tidak mati. Mata Tuan Yan Jiu menyipit dan wajahnya memucat. Bahkan Penatua Jin Feng pun tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Dia benar-benar terkejut. Bahkan seorang Raja Sein setengah langkah tidak dapat menangkis serangannya, kecuali dia adalah Raja Sein sejati. Namun, Yefutian memblokirnya. Ini berarti Yefutian telah menyembunyikan kekuatannya, yang berada di level Raja Suci, atau dia memiliki senjata Raja Suci. Akan tetapi, apapun yang terjadi, itu semua di luar ekspektasinya. Tuan Yan Jiu juga berkata, Tetua Jin Feng, bunuh dia dulu. Tuan Yan Jiu sendiri yang akan menghancurkan formasi itu. Di sisi lain, Lin Xuan mencibir. Sepertinya tidak ada yang akan tahu jika aku membunuhmu di sini. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatanku. Setelah itu, Lin Xuan meraung, dan api emas yang tak berujung muncul di tubuhnya. Dia seperti matahari, bersinar ke segala arah. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini membuat wajah Tetua Jin dan Tetua Jin berubah. Yan Jiu bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhnya bisa begitu kuat? Tubuhnya tidak lebih lemah dari tubuh seorang Saint. Tetua Jin, tangkap dia. Dia punya rahasia. Saya ingin teknik pemurnian tubuhnya. Yan Jiu meraung gila. Dia benar-benar gembira. Jika dia bisa mendapatkan teknik rahasia seperti itu, dia pasti bisa mendapatkannya. Pada saat itu, siapa yang menjadi lawannya? Penatua Jin Feng juga terkejut. Anak ini ternyata punya rahasia seperti itu. Menarik. Dengan lambayan tangannya, badai tak berujung muncul dalam sekejap, membentuk bila-bila angin mengerikan yang melingkarinya. Kemudian dia menebas dengan pedangnya dan menebas ke depan. Jadi bagaimana jika fisik Yefuti yang kuat? Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik Sein King? Dia adalah raja bijak sejati. Tidak hanya fisiknya yang kuat, dia juga telah melampaui lawannya dalam hal ajaran, kekuatan, jiwa, dan kemampuan ilahi. Bagaimana pihak lain bisa dibandingkan dengannya? Di sisi lain, Lin Xuan juga mengeluarkan raungan marah. Dia melangkah maju, dan cahaya kemasan di tubuhnya menyapu ke segala arah. Dengan sekali pukul telapak tangan muncullah puluhan ribu burung gagak emas. Api yang mengerikan menari-nari di udara, mencairkan es di sekitarnya. Serangan ini sangat kuat. Keduanya meledak. Pedang angin emas yang memenuhi langit sebenarnya dikalahkan oleh kartu ini, menyebabkan mereka kehilangan kilaunya. Itu bisa hancur kapan saja. Sialan, tetua Jin Feng meraung. Dia tidak menyangka Ye Futian begitu kuat. Dengan suara gemuruh, bila-bila angin emas yang redup itu menjadi lebih kuat lagi, berubah menjadi bilah yang tak tertandingi. Pisau itu menebas ke bawah. Ledakan. Dengan tebasan ini, Lin Xuan merasakan fisiknya berada di bawah tekanan besar. Rasanya seperti hendak terbelah. Dia terus mundur, darah di tubuhnya bergejolak. Pada saat yang sama, serangan Ye Futian datang lagi. Badai emas yang memenuhi langit berubah menjadi singa emas. Ia menyerang ke depan. Itu semua dibentuk oleh sila-sila, dan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan Raja Suci dengan level yang sama tidak akan berani meremehkannya. Tentu saja, Lin Xuan juga bisa merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Tubuhnya berkedip saat kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Pada saat yang sama, aura iblis yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Lalu, tombak kehancuran melesat keluar, menusuk ke depan. Langit dan bumi yang menakutkan terus hancur. Serangan ini sangatlah kuat. Ledakan. Raja Suci angin emas langsung terlempar. Lengannya gemetar tanpa henti, dan wajahnya sangat dingin. Sialan, Ye Futian benar-benar memiliki senjata Sein King. Fisik seorang Raja Suci dan senjata seorang Raja Suci membuat Ye Futian sangat kuat. Dibandingkan dengan Sein King setengah langkah lainnya, dia jauh lebih kuat. Tetua, apakah Anda baik-baik saja? Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Muda Kesembilan Yan juga menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka tetua Jin Feng tidak mampu mengalahkan Ye Futian dengan kekuatan penuhnya. Dia juga tidak menghancurkan formasi itu. Dia telah menghancurkan satu formasi, tetapi masih ada tiga formasi lagi di depannya, yang menyelimuti Sueki. Dia tidak dapat mematahkan ketiga formasi ini. Dia tidak bisa berjalan di depan Ye Futian. Dia tidak akan bisa memenuhi keinginannya. Jadi, dia pun menyerang dengan sekuat tenaganya, dan senjata Sein King muncul di tangannya. Dengan satu serangan, dia menyerang maju. Di sisi lain, Penatua Jin Feng berkata, Jangan khawatir, Tuan Muda. Meskipun dia memiliki senjata Sein King, kekuatan dan fisiknya tidak kalah dengan Sein King. Namun, dia bukanlah Sein King sejati. Dalam hal kekuatan super dan jiwa, dia tidak sebanding denganku. Nak, aku akui kamu memang kuat, tapi memangnya kenapa? Hari ini, kamu pasti akan mati. Tetua Jin Feng mencibir dingin, mati saja. Kekuatan jiwanya mengalir deras dengan sangat kuat. Jelas bahwa dia ingin menghancurkan jiwa Lin Xuan secara langsung. Bersaing dengan kekuatan jiwa, Lin Xuan mencibir dingin. Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya, dan sepasang mata emas muncul di belakangnya. Mereka dapat melihat ke bawah ke langit dan bumi, seolah-olah mereka adalah mata dewa. Jiwa Tuan Muda Kesembilan Yan langsung tertekan, dia memuntahkan darah dan terpental. Jika bukan karena perlindungan senjata Sein King, dia pasti sudah mati. Sialan, bagaimana kekuatan jiwanya bisa begitu kuat? Wajah Penatua Jin Feng juga menjadi jelek. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Yefutian tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Orang ini hanya seorang yang mulia santo, dan dia bahkan belum mencapai setengah tahap Raja Santo. Namun, ia dapat bersaing dengan Raja Suci. Siapa dia? Berengsek. Tetua Jin Feng meraung dan dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Dia menggunakan kekuatan supernya yang tak tertandingi, dan itu sangatlah dahsyat. Sekarang, satu-satunya cara dia bisa mengalahkan lawannya adalah dengan kekuatan super ini. Lin Xuan menggunakan Void Escape, dan dia terus menghindari kekuatan super yang mengerikan ini. Penatua Jin Feng tampaknya telah menemukan kesempatan, dan dia mencibir. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu masih menghindar? Jika kepunya kemampuan, bersainglah denganku dengan kekuatan super. Sebagai seorang Saint King, Anda bahkan tidak bisa menang melawan Saint Venerable seperti saya setelah bertarung begitu lama. Apa hak Anda untuk bersikap sombong di sini? Lin Xuan mencibir, lalu cahaya kemasan di matanya meledak lagi. Kali ini, dia menggunakan cahaya reinkarnasi. 4457 Berdengung Penatua Jin Feng ingin menggunakan jiwanya untuk menekan Lin Fan. Namun, ketika cahaya jiwa melesat keluar, wajahnya berubah. Dia lari dengan cepat. Namun, dia telah menggunakan terlalu banyak jiwanya untuk menekan Lin Fan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menarik kembali jiwanya sepenuhnya. Setelah serangan itu, jiwanya terluka dan dia terpental sambil batuk darah. Mustahil Sialan, kenapa kamu punya cahaya reinkarnasi? Mungkinkah Anda dari Misty Peak? Dia benar-benar terlalu terkejut. Oh, kau tahu tentang cahaya reinkarnasi. Lin Xuan juga terkejut. Sepertinya pelindung reinkarnasi seharusnya berasal dari puncak etiril. Siapa kamu? Tetua Jin Feng meraung. Tuan Muda Kesembilan Yan juga terkejut. Apakah dia dari puncak etiril? Bagaimana mungkin? Kita harus tahu, betapapun sombongnya dia dan betapapun statusnya bukan di kelas 1, tidak mungkin dia bisa melawan puncak etiril. Namun, seharusnya tidak demikian. Jika Lin Fan berasal dari puncak etiril, mengapa dia ditangkap olehnya sebagai pelayan pertempuran? Jangan percaya padanya. Dia pasti mendapatkan cahaya reinkarnasi secara kebetulan. Dia datang dari dunia lain. Dia tidak mungkin dari puncak etiril. Bunuh dia sekuat tenagamu. Tetua Jin Feng kembali sadar. Namun, hatinya sakit. Membunuhnya dengan sekuat tenaga. Sejujurnya, dia percaya diri sebelumnya. Namun, sekarang, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Itu karena cahaya reinkarnasi telah melukai jiwanya dengan parah. Kekuatannya telah menurun drastis. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempur terbaiknya. Ditambah dengan fisik Lin Fan dan senjata Sage King yang menakutkan, dia berada dalam posisi pasif. Memang, Penatua Jin Feng ditekan setelah pertempuran. Adapun Lin Xuan, dia menjadi semakin kuat. Tubuh dewanya tampak memiliki energi yang tak terbatas. Tetua Jin Feng memuntahkan darah, dan retakan muncul di tubuhnya. Tombak kehancuran menembus Tetua Jin Feng. Kekuatan Roh Pedang Naga Agung meraung. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Kemudian, tubuh Penatua Jin Feng hampir terkoyak. Bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Kesembilan Yan tercengang. Penatua Jin Feng terluka parah sehingga dia lupa menyerang. Penatua Jin Feng meraung dengan marah. Sejujurnya, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang guru suci suatu hari nanti. Brengsek! Bocah! Kau benar-benar membuatku marah. Bahkan jika aku harus merusak fondasiku, aku akan membunuhmu. Dia meraung, dan darah di tubuhnya terus-menerus terbakar. Sepertinya dia akan menyerang tanpa peduli konsekuensinya. Bayangan emas yang mengerikan muncul di tubuhnya. Jalan Agung yang tak berujung saling terkait seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, itu sungguh mengerikan. Haha! Nak! Kau sudah mati! Melihat ini, Tuan Muda Kesembilan Yan tahu bahwa Tuan Jin Feng Zhang benar-benar marah. Di bawah serangan ini, Raja Suci manapun yang levelnya sama pasti akan mati. Belum lagi, itu anak ini. Di tengah krisis ini, Lin Xuan mendengus dingin. Pedang berbentuk naga muncul di tangannya, memancarkan teriakan naga yang bergema. Lalu, dia menebas ke depan. Langit dan bumi terbelah dalam sekejap. Retakan tak berujung menyebar saat pedang itu menebas ke arah Tetua Jin Feng. Ledakan. Tubuh Penatua Jin Feng terbelah menjadi dua bagian. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah! Dia mengeluarkan raungan gila yang mengguncang sembilan langit. Di kejauhan, Tuan Muda Kesembilan Yan ketakutan setengah mati. Dia berlutut di tanah. Lawannya memiliki kekuatan untuk membelah Raja Suci menjadi dua dengan satu tebasan. Apa itu tadi? Bayangan pedang itu terlalu mengerikan, bukan? Sialan! Beraninya kau menyakitiku. Di depannya, Penatua Jin Feng meraung. Tubuhnya cepat sembuh. Namun, ia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Ada suatu kekuatan yang amat mengerikan yang menghalangi tubuhnya untuk sembuh total. Retakan itu luar biasa mengerikan. Siapa kamu? Akulah yang akan membunuhmu. Lin Suan memegang tombak kehancuran besar di satu tangan dan bayangan pedang naga di tangan lainnya saat ia melangkah maju. Tubuh sucinya menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, dia melambaikan bayangan pedang berbentuk naga lagi dan menyerang ke depan. Ledakan. 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 Pertarungan kembali meletus. Tidak lama kemudian, Penatua Jin Feng terbelah lagi. Pada akhirnya, dia benar-benar berubah menjadi kabut berdarah. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga agung untuk menciptakan dunia jalur pedang yang menyelimuti lawannya. Sialan, beraninya kau menghentikanku. Bocah nakal, adik ipar, kau tak bisa membunuhku. Dia meraung ke langit. Lin Suan mengerutkan kening. Memang, lawannya sangat kuat. Sekarang dia bisa mengalahkan Sein King, tetapi tidak semudah itu untuk membunuhnya. Lawannya terlalu kuat. Tapi kenapa? Aku tidak bisa membunuhmu. Kau terlalu naif. Beri aku waktu, dan tidak peduli siapapun dirimu. Aku akan menghancurkan jiwamu. Jiwa pedang naga agung, meledak. Lin Suan langsung menghancurkan cincin penyimpanan lawannya dan membiarkan jiwa pedang naga besar menyerap semua kekuatan di cincin penyimpanan. Dunia jalur pedang yang diciptakan terus menyerang. Tetua Jin Feng meraung saat dia bertarung melawan tanah. Lin Suan menoleh dan menatap Tuan Muda Kesembilan Yan. Tuan Muda Kesembilan Yan sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Apa yang tengah Anda coba lakukan? Jangan datang. Dia terus mundur. Pada titik ini, dia tidak ingin lagi menghancurkan formasi. Dia tidak menginginkan keinginan atau batasan apapun. Dia hanya ingin kembali dengan selamat. Beranikah kau membunuhku? Akulah Tuanmu. Kutukan hidup dan mati. Aktifkan. Tuan Muda Kesembilan Yan meraung gila saat telapak tangannya terus membentuk segel. Jadi bagaimana jika lawannya kuat? Dia hanya seorang pelayan pertempuran. Dia punya seratus cara untuk membuatnya bertekuk lutut di kakinya. Namun, dia menyadari bahwa Lin Suan sedang menatapnya dengan senyum dingin. Apakah kutukan hidup dan mati sekuat itu? Bagaimana mungkin Anda tidak terpengaruh? Apakah Anda tidak sedang dikendalikan? Tuan Muda Kesembilan Yan benar-benar tercengang. Lin Suan menamparkan Yan Jiu. Retak, Tuan Muda Yan Jiu terlempar dengan darah mengucur dari mulutnya. Banyak sekali retakan muncul di tubuhnya dan darahnya mengotori tanah. Dia kesakitan dan takut. Dia ingin melarikan diri. Namun, ada kaki yang menginjak kepalanya. Tidakkah Anda pikir sudah terlambat untuk pergi sekarang? Kau mencoba membunuhku berkali-kali. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah seorang tetua, dan kakekku adalah seorang tetua tertinggi. Identitasku sangat penting. Kau membunuhku. Jika kau membunuhku, gua seribu gunung tidak akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Karena kakekmu adalah tetua tertinggi, aku akan mati jika aku membiarkanmu pergi. Jadi, pergilah ke neraka dengan patuh. Jangan khawatir. Aku masih ingat apa yang kau katakan padaku. Aku juga tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa rasa sakitnya. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Seketika, jiwa Tuan Muda Kesembilan Yan ditarik ke dalam kunci musim semi dan musim gugur. Ia menanggung rasa sakit jiwanya selama ribuan tahun. Ah! Sesaat di luar berarti ribuan tahun di dalam. Tuan Muda Kesembilan Yan menjadi benar-benar gila. Dia bagaikan Raja Iblis. Terlalu menakutkan. Akhirnya, ketika jiwanya keluar, ia menyentuh harta karun di kedalaman jiwanya. Itu sebuah rune. Aura mengerikan menyeruak keluar dari tubuhnya. Siapa? Siapa yang berani menyerang cucuku? Teriakannya mengguncang sembilan langit dan sepuluh negeri. Empat ribu empat ratus lima puluh delapan. Itu hebat. Kakek, selamatkan aku. Harapan muncul di mata Yan jiu. Kakeknya adalah tetua tertinggi, dan orang bijak tertinggi telah meninggalkan sesuatu di tubuhnya untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika hidupnya dalam bahaya, jejak penyelamat nyawa ini akan muncul. Bahkan penatua Jin Feng, yang berdiri jauh, tertawa. Haha, nak, kau sudah mati. Aku akan membalasmu sepuluh ribu kali lipat atas luka yang kau buat padaku. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tajam. Ketika suara itu terdengar, matanya bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Itu menembus jiwa Yan jiu. Jiwa Yan jiu hancur, dia tidak percaya Lin Suan berani membunuhnya. Adapun rune yang tertinggal di jiwanya, juga telah hancur. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sosok manusia yang belum mengembun juga lenyap begitu saja. Hanya suara gemuruh yang terdengar. Siapakah kamu? Aku akan menemukanmu. Bagaimana ini mungkin? Jin Feng, yang berdiri jauh di sana, berada di ambang kematian. Segel tetua tertinggi telah memberinya harapan. Namun, semuanya hancur dalam sekejap. Sialan, cahaya itu adalah cahaya reinkarnasi. Dia putus asa. Pada akhirnya, jiwanya dihancurkan oleh jiwa pedang naga agung. Lin Suan mendengus dingin. Dia menghancurkan cincin penyimpanan Yan Jiu dan menggunakan jiwa pedang naga agung untuk menutupi semua yang ada di dalamnya. Dia menghapus semua kenangan jiwa Yan Jiu. Dia mengambil beberapa teknik kultivasi dan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk melihatnya. Kemudian, dia menghancurkannya. Dia tidak menyimpan ramuan atau herba spiritual apapun. Kakek Yan Jiu adalah seorang sage tertinggi. Akan merepotkan jika mereka tetap tinggal. Namun, dia tidak menyianyikannya. Dia memberikan semuanya kepada jiwa pedang naga agung. Setiap kali kekuatan jiwa pedang naga agung meningkat, kekuatannya pun akan meningkat pula. Sebelumnya, dia hanya bisa berlari saat berhadapan dengan sage king. Sekarang, dia bisa membunuh sage king. Ketika Lin Suan merasakan peningkatan kekuatan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperkuat jiwa pedang naga agung. Dia menembakkan bola api ilahi sembilan matahari, yang menyelimuti tubuh Yan Jiu dan mengubahnya menjadi abu. Lalu, dia berjalan maju. Formasi di depannya bersinar terang. Lin Suan melambaikan tangannya, dan formasi itu retak. Sueki, yang ada di dalam, tampak sangat pucat. Situasinya sungguh salah. Saat dia menatap Lin Suan, sedikit rasa takut tanpa sadar muncul di matanya. Apa yang dilihatnya? Meskipun dia telah diracuni sebelumnya, dia masih melihat pertempuran sebelumnya. Pihak lain sebenarnya telah membunuh seorang raja sage. Lebih jauh lagi, orang itu telah membunuh Tuan Muda ke-9 Yan dan menghancurkan jimat peninggalan tetua tertinggi. Segalanya terlalu mengejutkan. Apakah ini benar-benar hanya seorang pelayan pertempuran? Terutama ketika dia melihat Chu Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan hidup dan mati, dia bahkan semakin tercengang. Pihak lain sama sekali bukan pelayan pertempuran. Pihak lain adalah seorang jenius dari dunia lain yang bersembunyi di samping mereka. Mata Lin Suan berkedip. Kemudian, dia berkata, ada yang salah denganmu. Biarkan aku membantumu mengeluarkan racunnya terlebih dahulu. Sue Ki sangat takut. Bagaimanapun, dia telah melihat rahasia Lin Suan, dan dia takut Lin Suan akan membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, dia benar-benar sangat lemah saat ini. Dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali, jadi dia hanya bisa menutup matanya dan pasrah pada takdir. Dia bisa merasakan pihak lain berjalan di depannya. Fisik dan vitalitas pihak lain bagaikan tungkus surga dan bumi. Kekuatan besar pihak lain mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan aura dingin yang menusuk mengalir ke dalam tubuhnya. Nampaknya membuat hukum-hukum nomologi yang awalnya lemah menjadi lebih cerah. Sue Ki membuka matanya dan melihat pemandangan ini dengan heran. Chu Feng tidak membunuhnya. Dia benar-benar membantunya. Tapi mengapa dia tidak membunuhnya? Dia sudah tahu rahasia terbesarnya. Dia membuka mulut dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi Lin Suan menyuruhnya diam dan fokus pulih dari luka-lukanya. Setelah berbicara, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga agung. Dia ingin menghancurkan aura misterius di tubuhnya. Namun, Lin Suan salah kali ini. Jiwa pedang naga agung dapat menghancurkan segalanya. Namun, racun dalam tubuh Sue Ki tidak fatal. Itu tidak seperti racun mayat milik Gritsage. Itu adalah racun jenis lain. Secara logika, jiwa pedang naga agung tidak takut pada racun apapun, dan seharusnya mampu menghancurkannya. Namun kali ini, fluktuasi aneh datang dari kedalaman gunung bersalju. Tubuh Sue Ki menggigil. Dia bisa merasakan bahwa hukum esnya menjadi lebih kuat, dan mereka terbang keluar tanpa kendali. Auranya yang telah ia tekan, meledak lagi. Lin Suan juga terkejut. Jiwa pedang naga agung terlontar, dan dia langsung merasakan aura dingin. Tubuh ilahinya bersinar terang, dan api ilahi sembilan matahari menyelimutinya. Pada saat yang sama, dia merasakan darahnya mendidih. Sialan, apa yang terjadi? Lin Suan menemukan bahwa Sue Ki telah terbang mendekat. Kemudian, penglihatannya menjadi kabur, dan sepertinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Suan akhirnya terbangun. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lakukan adalah membela diri. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dalam bahaya, karena Sue Ki ada di sampingnya. Namun, ketika dia melihat situasi mereka saat ini, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan menyadari bahwa baju besi yang dikenakannya juga hilang. Apakah sesuatu yang konyol terjadi di antara mereka berdua? Tidak mungkin, kan? Ia mencoba mengingat, tetapi ia menemukan bahwa ia tidak dapat mengingat apapun. Dia melirik Sue Ki, dan ketika mendapati Sue Ki masih belum bangun, dia menghela nafas lega. Namun, dia segera mengerutkan alisnya, karena mata surgawi ilahinya tidak dapat lagi mendeteksi racun dalam tubuh Sue Ki. Namun, tampaknya situasinya tidak baik. Ada bekas api di tubuhnya, dan sepertinya dia telah terluka oleh tubuh ilahi sembilan matahari. Tubuh ilahi sembilan matahari milik Lin Suan sangat kuat, dan merupakan salah satu tubuh terkuat di alam semesta. Biasanya, Lin Suan tidak akan menggunakan api ilahi sembilan matahari, jadi tidak masalah jika Sue Ki tetap di sisinya. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan sembilan api ilahi matahari untuk mendetoksifikasinya, dia telah terluka parah. Namun, dia juga terluka parah oleh sembilan api ilahi matahari. Dari kelihatannya, dia berada di ambang kematian. Lin Suan merasa agak canggung. Ketika dia bersama Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, dia sangat berpikiran jernih, dan dia tahu cara mengendalikan kekuatan tubuh ilahinya. Namun kali ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Dia harus segera menyelamatkannya. Lin Suan telah menggunakan hukum kayu untuk melindungi hidupnya, dan dia bahkan telah mengeluarkan ramuan untuk dikonsumsinya. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Kekuatan penghancur api suci itu mungkin luar biasa kuat. Sepertinya dia harus mencari harta karun super berbahan dasar S untuk menghilangkan luka-lukanya. Lin Suan membawa Sue Ki bersamanya saat dia melangkah maju. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata ilahi surgawinya. Dia merasakan aura yang amat menakutkan di depannya dan tampaknya bahkan tubuh ilahi sembilan mataharinya pun terancam. Sepertinya itu adalah harta karun super berbasis S. Lin Suan tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. 4.459 Di depannya ada lapisan perak. Cabang-cabang tanaman itu seperti naga es, memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka. Es di sini bahkan lebih mengerikan. Lin Suan tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh ilahinya untuk membela diri. Dia telah menempatkan Sue Ki di Menara Sagi Agung. Wai Ti juga melompat keluar. Matanya terbelalak saat dia berkata, di sini sangat dingin. Lin Suan juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak seperti ini. Bahkan dengan fisiknya, dia bisa merasakan dinginnya. Berapa level esnya? Tiba-tiba, embusan angin bertiup dan menyapu ke arah Lin Suan. Lin Suan menghindari embusan angin dan terus berjalan ke arah asalnya. Setelah berjalan beberapa saat, embusan angin yang menakutkan akan bertiup ke arahnya, seolah-olah sedang menunjukkan jalan untuknya. Akhirnya dia sampai di depannya. Di depannya ada lembah es. Seolah-olah raksasa telah merobek celah gunung. Di dalam, ada es dingin yang lebih mengerikan. Terlebih lagi, ada sebuah lempengan batu di depannya. Batu itu seluruhnya terbuat dari es dan sangat dingin. Lingkungan di sekitarnya tampak seperti tempat tinggal di gua. Lin Suan tidak hanya menemukan prasasti batu, tetapi juga menemukan meja dan kursi yang terbuat dari es dan tempat tinggal di gua. Seseorang pernah tinggal di sini. Lin Suan mendapati bahwa segala sesuatu di sekitarnya sangat sederhana. Dia tidak tahu siapa yang tinggal di sini. Namun, dia yakin bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Mungkinkah itu adalah Gritsage yang telah meninggal sebelumnya? Atau mungkinkah kehidupannya bahkan lebih mengerikan? Lin Suan tidak tahu. Pada saat ini, sebuah gulungan di meja tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, ia berubah menjadi embusan es dan langsung menyelimuti Lin Suan. Berdengung. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan Lin Suan serta waiti langsung tersegel dalam es. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraung ke langit. Kekuatan tubuh ilahinya meletus dan memecahkan es. Pada saat yang sama, api ilahi sembilan matahari juga menyapu dan mencairkan es menjadi salju yang jatuh dari tubuhnya. Dia menyingkirkan waiti, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Siapa dia? Kenapa kau bertindak begitu diam-diam? Bahkan jika kau ingin menyerangku, apakah kau pikir kau bisa menyerangku hanya karena kau membawaku ke sini? Ia juga merasa bahwa segala sesuatu di sepanjang jalan terasa aneh. Sepertinya seseorang sengaja memintanya untuk datang ke sini. Pada saat ini, terdengar tawa pelan. Suaranya seperti suara burung gagak yang meraung di kegelapan malam. Suaranya sangat aneh dan membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Bahkan Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa itu berasal dari gulungan di depannya. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Seberkas pedangki melesat keluar, berniat membelah gulungan itu. Ia menemukan bahwa meskipun gulungan itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, sebenarnya gulungan itu mampu menangkis kipedangnya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar. Seperti yang diharapkan dari tubuh Dewa Sembilan Yang, suaranya sangat maskulin. Dengan kata lain, kamulah satu-satunya yang mampu mencairkan suasana hatiku. Itu suara wanita. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengarnya. Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah jiwa yang akan menghilang. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, kalian berdua akhirnya ada di sini. Lin Suan mendengus dingin. Kaulah yang membawaku ke sini. Salah? Bukan hanya kamu, tapi wanita itu juga. Kau pikir aku tidak akan tahu kalau kau menjauhinya. Pupil mata Lin Suan mengerut. Ia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya. Kaulah yang menyebabkan masalah. Benar sekali, nak. Tidakkah kau perlu berterima kasih padaku? Wanita itu bisa dianggap sebagai peri yang tak tertandingi. Anda tidak akan dirugikan. Lin Suan mendengus dingin dan menamparnya. Tangan emasnya meraih gulungan itu. Namun gulungan itu seperti seekor naga yang sedang berenang dan langsung menghindar. Nak, bukankah kamu sedikit tidak sabaran? Aku punya keberuntungan untukmu. Penciptaan. Luar biasa ciptaannya. Lin Suan bingung. Dia sangat curiga terhadap motif pihak lain. Sembilan yin dan sembilan yang, mana yang lebih kuat? Yin dan yang hidup berdampingan, dan dunia disebut kaisar. Ini adalah perdebatan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Tidak seorang pun tahu siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Adapun menggabungkan keduanya, itu bahkan lebih mustahil. Hukum yin dan yang yang sederhana dari sekte yin yang mungkin saja terjadi, namun terlalu sulit untuk menggabungkan sembilan yin dan sembilan yang. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengan penerus sembilan yang saat jiwaku hendak dihancurkan. Terlebih lagi, aku bertemu seseorang yang sangat cocok untuk warisan sembilan yin. Surga benar-benar memperlakukanku dengan baik. Penerus sembilan yin Ketika Lin Suan mendengar ini, dia terkejut. Tubuh ilahi sembilan yang adalah yang paling maskulin dan maskulin, dan tubuh ilahi sembilan yin adalah yang paling yin dan dingin. Ini juga salah satu bentuk tubuh paling menakutkan di langit berbintang. Lin Suan tidak menyangka bahwa dia akan dapat melihat warisan sembilan yin. Dia mengeluarkan sueki dari tubuh sang bijak agung dan berkata, tubuh ilahi sembilan yang merupakan penerus tubuh ilahi sembilan yin. Apakah maksudmu dia cocok menjadi penerus tubuh ilahi sembilan yin? Benar, kata jiwa itu. Dia telah mengolah seni es misterius sejak dia masih muda, dan itu adalah warisan asli berbasis es. Lagipula, dia mungkin tidak tahu bahwa garis keturunannya juga luar biasa. Garis keturunannya tidak berasal dari keluarganya, melainkan dari anugerah surga. Meski begitu, tidak mudah untuk mendapatkan warisan tubuh ilahi sembilan yin. Dulu, ada dua orang yang datang ke sini dan menerima warisan. Pada akhirnya, mereka tidak sanggup menahan kekuatan itu dan jiwa mereka pun hancur. Mata Lin Suan berkedip. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan warisan yang kuat. Di masa lalu, dia hampir mati sebelum berhasil mengolah tubuh ilahi. Dia menatap Sueki dan menuangkan kekuatannya ke dalam dirinya. Sueki terbangun dari mimpinya, dan wajahnya langsung memerah. Itu karena dia teringat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia menatap Lin Suan. Matanya penuh dengan kesedihan. Lin Suan juga tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening sejenak, dia akhirnya berbicara. Setelah terdiam sejenak, dia menenangkan diri dan berkata, jangan pikirkan apapun lagi. Aku harus memberitahumu bahwa garis keturunanmu dan kekuatan sihir yang kamu kembangkan cocok untuk warisan tubuh ilahi sembilan yin. Namun, itu sangat berbahaya. Aku takut kamu akan mati. Apakah kamu ingin menerima warisan ini? Sumo memberitahunya tentang hal itu, dan Sueki terkejut. Warisan tubuh ilahi sembilan yin. Dia adalah orang suci yang berdasar pada es, jadi bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan seberuntung itu hingga mendapatkan warisan tubuh ilahi sembilan yin yang legendaris. Sueki menganggup dan berkata, saya bersedia menerimanya. Pikirkan baik-baik, jika Anda gagal, jiwa Anda mungkin akan hancur. Lin Suan mengingatkannya. Sueki berkata, kultifasi jalur bela diri ini bertentangan dengan kehendak langit, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja meskipun peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Ketika Lin Suan melihat dia begitu motot, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, bahkan dia tidak akan menyerahkan warisan yang tak tertandingi itu, karena itu sepadan dengan risikonya. Gulungan di depannya bersinar terang. Simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan berubah menjadi banyak karakter yang berkelap-kelip di langit. Ini adalah warisan tubuh ilahi sembilan yin. Ekspresi Sueki menjadi serius, dan dia menekan semua yang telah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menerima warisan itu dengan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, simbol-simbol itu menyerbu ke dalam pikirannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan es hitam tak terbatas mengembun di tubuhnya. Dia meraung. Terlalu dingin. Itu seribu kali, atau bahkan sepuluh ribu kali lebih dingin daripada seni es hitam yang dia kembangkan. 4.460 Sueki menggunakan seni es mendalam untuk menahannya. Pada saat yang sama, garis keturunan yang tersembunyi dalam tubuhnya meledak. Meski begitu, itu tetap saja sangat menyakitkan. Lin Suan secara alami dapat merasakan betapa mengerikannya embun beku hitam itu. Dia melepaskan api ilahi sembilan matahari untuk melawannya. Pada saat yang sama, dia mendorongnya jauh-jauh, matanya berkedip-kedip. Di sisi lain, sebuah jiwa melayang keluar. Cahaya jiwanya sudah sangat redup. Sudah jelas bahwa itu akan segera menghilang. Dia melihat ke depan dan mendesah juga. Apakah itu terlalu berlebihan? Mungkinkah warisan sembilan yin tidak dapat dilanjutkan? Lin Suan bertanya. Senior, Anda pernah melantunkan mantra, sembilan yin dan sembilan yang? Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Ketika yin dan yang hidup berdampingan, seseorang akan menjadi kaisar dunia. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat menyatukan sembilan yin dan sembilan yang? Jiwa itu mendesah. Entahlah, itu hanya nyanyian yang diwariskan dari zaman dahulu. Entahlah apakah benar-benar ada seseorang yang berhasil menyatukan keduanya. Namun, saya dapat memberitahu Anda sesuatu. Ketika tubuh ilahi sembilan yang mencapai penguasaan besar, ia akan sebanding dengan seorang kaisar agung. Hal yang sama berlaku untuk tubuh sembilan yin. Pada zaman dahulu kala, seseorang memperoleh dua warisan dan ingin menggabungkannya. Namun, ia menjadi gila. Pada zaman dahulu, seseorang memperoleh dua warisan. Kali ini, ia tidak mengolahnya. Sebaliknya, ia memahaminya dari dua warisan tersebut. Dia berhasil mengolah daoyin dan yang dan menjadi kaisar agung yin yang. Selama bertahun-tahun, muncul beberapa kaisar agung, yaitu tubuh dewa sembilan yang dan tubuh dewa sembilan yin. Akan tetapi, terlalu sulit untuk menyatukan keduanya. Namun, jika seseorang berhasil menyatukan keduanya, fisiknya akan menjadi luar biasa kuat. Dugaanku, fisiknya tidak akan lebih lemah dari fisik putra mahkota. Apakah putra mahkota benar-benar sekuat itu? Lin Suan terkejut. Tentu saja, itu karena Anda belum pernah mendengar betapa berkuasanya kaisar agung. Keturunan kaisar agung memiliki garis keturunan yang sama dengan kaisar agung. Selain itu, mereka adalah generasi pertama. Ketika orang-orang itu tumbuh dewasa, mereka akan menjadi sangat menantang surga. Tentu saja, tidak seorang pun dari mereka akan mampu menjadi kaisar agung lagi. Hal ini dikarenakan garis keturunan dalam tubuh mereka merupakan bantuan terbesar bagi mereka, tetapi juga merupakan hambatan terbesar bagi mereka. Meski begitu, mereka tetaplah eksistensi unggul yang mampu menyapu seluruh alam semesta. Meskipun tubuh ilahi sembilan yang kuat, ia hanya menduduki peringkat kesebelas dalam peringkat surga segudang. Tubuh dewa sembilan yang hanya berada di peringkat kesebelas. Lin Suan benar-benar tercengang. Jiwa itu berkata bahwa itu benar, karena sepuluh orang teratas semuanya mempunyai fisik seorang pangeran kekaisaran. Bagaimana dengan tubuh sembilan yin? Lin Suan bertanya. Menurut jiwa, tubuh sembilan yin menduduki peringkat kedua belas. Namun, dia mendengus dingin. Ini hanya karena jumlah keturunan tubuh sembilan yin lebih sedikit daripada tubuh ilahi sembilan yang. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuh ilahi sembilan yang berada di bawah tubuh ilahi sembilan yang? Mendengar ini, Lin Suan tersenyum canggung. Tampaknya pertempuran antara dua tubuh dewa itu cukup sengit. Lin Suan sudah tahu bahwa ada klan leluhur dan klan raja. Dia bahkan telah melihat banyak senjata ekstrim. Akan tetapi, dia belum pernah melihat putra kaisar yang sesungguhnya sebelumnya. Namun, kalau dipikir-pikir, pasti ada beberapa di bintang kaisar terkubur. Dia sungguh menantikan pertarungan dengan orang seperti itu. Jiwa itu menatap Lin Suan dan berkata, Bocah, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena tubuh ilahi sembilan yang berada di peringkat kesebelas. Itu mengacu pada tubuh ilahi sembilan yang yang telah mencapai kesuksesan besar. Ada banyak keturunan tubuh ilahi yang terbunuh sebelum mereka bisa dewasa sepenuhnya. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berusaha untuk tetap bersikap rendah hati di masa mendatang. Aku tahu, Lin Suan mengangguk. Pada saat ini, Sueki tiba-tiba meraung. Segera setelah itu, dia memuntahkan darah dan tubuhnya ditutupi oleh embun beku hitam. Tubuhnya terjatuh ke belakang. Melihat kejadian ini, jiwa itu berteriak ketakutan. Tidak baik, apakah aku akan gagal? Lin Suan melangkah maju dan menangkap tubuh yang terjatuh. Dia merasakan energi sedingin es yang sangat menakutkan keluar dari tangannya, seolah-olah ingin membekukannya sepenuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Lin Suan menatap jiwa itu. Tidak ada cara lain, sepertinya terlalu sulit. Namun, dia masih bertahan, tidak mau menyerah. Jika dia mati seperti ini, itu hanya masalah waktu. Lin Suan menghela nafas. Apakah tidak ada cara lain? Jiwa itu tiba-tiba mencibir dingin. Ada jalan, tapi aku akan memberimu kesempatan lagi. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyemburkan kabut tebal yang menyelimuti Lin Suan. Lin Suan merasa pusing, dan kesadaran ilahinya menjadi kabur lagi. Sialan, apa orang tua ini menggunakan teknik seperti ini padaku lagi? Lin Suan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan tetapi, dia sudah tidak dapat menahannya lagi. Sueki merasa dirinya sangat kedinginan, seolah-olah dia akan dibekukan oleh S berusia 10.000 tahun. Sebagai seorang jenius elemen S, dia tidak pernah takut pada S. Namun, kali ini dia benar-benar takut. Sepertinya S ingin menyegel jiwanya dalam S. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan hangat datang dari belakangnya. Rasanya seperti matahari terbenam di gunung bersalju. Itu memungkinkannya menemukan harapan. Dia meraih matahari dan tidak melepaskannya. Melihat pemandangan di depannya, Sol tersenyum. Dia bergegas keluar dari gua dan berkata, Aku ingin tahu apakah metodeku akan berhasil. Namun, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Orang-orang yang memasuki gunung Han juga segera mundur. Sebulan telah berlalu, di tanah gunung Han, badai mulai bertiup, membekukan segalanya. The Saint Kings tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Mereka hanya bisa mundur. Kali ini, setiap gua surga dan klan telah menderita kerugian. Tentu saja ada juga keuntungan. Banyak orang telah memperoleh buah roh dan segala macam kesempatan. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Adapun rekan-rekan mereka, banyak pula yang tewas di sana. Orang-orang gua surga ziling berkumpul di luar. Wajah mereka berubah jelek. Kali ini, Tuan Muda Lingtian terluka parah dan diracuni. Tampaknya dia dalam bahaya besar. Setelah mereka keluar, mereka segera pergi. Mereka harus meminta bantuan tetua tertinggi. Fu Hongye mengikuti mereka tanpa ekspresi. Namun, dia merasa lega karena dia tidak lagi berada di bawah kendali kutukan hidup dan mati. Dia kembali untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Di sisi lain, Yin Su dan yang lainnya keluar dari Green Hill Paradise. Meng Hao dan yang lainnya juga keluar dari Fast Paradise dengan senyum di wajah mereka. Mereka juga memperoleh beberapa keuntungan. Tampaknya mereka harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Di sisi lain, orang-orang di Tauusan Mountain Paradise mengerutkan kening. Mereka telah bahagia selama beberapa saat ketika Tuan Muda Lingtian terluka. Sekarang, mereka akhirnya bisa memberi Valet Spirit Paradise pukulan. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yan Ji Yu dan Sue Qi belum keluar. Bukan hanya itu, Penatua Jin Feng juga belum keluar. Dia adalah Raja Suci. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sesuatu yang berbahaya telah terjadi? Mereka sangat cemas. Identitas kedua orang ini tidak biasa. Mari kita tunggu dengan sabar. Mungkin ada sesuatu yang telah menunda mereka. Tetua strategi surgawi berkata dengan suara yang dalam. Warga Tauusan Mountain Paradise menunggu di sini.